Intro Kita ketemu lagi di acara Timeline Maaf ya, saya pakai kaca mata hitam Bukan karena pengen gaya atau seperti Ramona Purba Tapi memang lagi sakit mata Sekarang kita coba bahas tema Dimana kemarin terjadi perdebatan panjang Tentang Enzo Zenz Ali Enzo Zenz Ali ini memang lagi sial Talon Taruna Akmil 2019 ini Awalnya dipuji oleh Panglima TNI Saat penerimaan Taruna Panglima TNI bahkan berkomunikasi dengan Enzo Pakai bahasa Perancis Sejak kecil Enzo memang tinggal di Perancis Sampai usia 13 tahun Sesudah ayahnya meninggal Anak yatim ini dibawa pulang ibunya ke Indonesia Dan disekolahkan di pesantren unggul Albayan di Banten Masalah muncul ketika video Enzo dengan Panglima TNI menjadi viral Sebuah akun bernama Salman Faris Membongkar jejak digital Enzo Yang pernah membawa bendera hitam bertuliskan kalimat tawhid Bendera ini diyakini sebagai simbol organisasi terlarang Hisbut Tahrir Lalu ributlah media sosial Yang mempertanyakan kredibilitas TNI dalam perekrutan seorang Enzo Dan teori konspirasi pun mengalir kemana-mana Ada yang membawa masalah kematian Anwar Sadat oleh tentarnya sendiri Sampai ada yang menganggap bahwa Enzo adalah agen ganda Seperti di film Sheld Bahkan Muldoko juga Menteri Pertahanan dan Mahfud MD pun ikut komentar Seandainya Enzo terpapar radikalisme dia wajib dibantikan Begitu kata mereka Profesor Mahfud bahkan lebih ekstrim Menganggap TNI kecolongan Lalu bagaimana sih seharusnya kita bersikap? Nah untuk masalah ini memang terjadi pro dan kontra yang sangat kuat Harus besar menganggap bahwa Enzo harus segera dipecat karena berbahaya Benarkah demikian? Saya justru tidak setuju Maaf ya kalau beda Seruput kopi dulu biar gak emosian Awww pahitnya Proses pengkaderan dalam kelompok radikal seperti HTI Sebenarnya bukan saat di sekolah menengah Catat ya Sekolah menengah itu yang terjadi adalah perekrutan Baru proses pengkaderan terjadi di perguruan tinggi Nah Enzo baru lulus sekolah menengah Usianya baru 18 tahun Jika dia memang sudah dikader oleh HTI Berarti kita harus menuding bahwa pesantren Albayan Banten Tempat Enzo sekolah adalah pesantren radikal Karena disanalah Enzo dididik Tapi ternyata pesantren Albayan bukan termasuk pesantren radikal Setidaknya menurut daftar BNPT Dan pesantren pun sudah mengklarifikasi Bahwa mereka adalah pesantren NKRI berdasarkan agama Tim yang seleksi Enzo sudah menyatakan bahwa Enzo clear gitu ya Tidak terpapar dengan organisasi telarang Dan Pancasila cinta NKRI Jadi saudara Tudingan bahwa Enzo adalah bagian dari HTI Sebenarnya masih jauh panggang dari api Ya dia pernah memegang bendera hitam Tapi bisa saja itu buat gagah-gagahan Apalagi pada seusia dia Dimana propaganda bendera hitam waktu itu lagi kuat-kuatnya Dan ibunya mendukung pula Sebagai pendukung berat Prabowo dan kelompok 212 Tapi itu tidak berarti bahwa Enzo radikal Dia terpapar? Itu benar Tapi masih dalam taraf yang bisa diperbaiki Terutama dalam instansi sebesar dan sekuat TNI Enzo akan bisa dilatih untuk cinta pada NKRI Kalau masalah radikalisme dalam tubuh TNI Justru itu bukan saat mereka taruna Tetapi ketika mereka sudah menjadi anggota Bagaimana caranya? Ya lewat pengajian Ustadz-ustad HTI yang diundang ceramah di dalam Dan agen-agen kilafah yang dekat dengan kesatuan Disitulah proses paparan yang lebih mengerikan Karena kurangnya ilmu agama dimanfaatkan oleh agen kilafah Untuk melakukan cuci otak Disinilah seharusnya proses pengawasan yang lebih mendalam Karena bisa jadi dalam pengajian itu terjadi pengkaderan Remaja seperti Enzo seharusnya dirangkul Dan diberikan pelatihan juga pemahaman Pada usia yang belum matang Dia sangat mungkin berubah Kalau dia dibuang lebih berbahaya Karena bisa jadi kelak dijadikan kader oleh kelompok radikal Kita boleh emosi tapi jangan hantam sana hantam sini Perlu lebih rasional dalam menyikapi perang ideologi ini Karena lawan semakin lama semakin cerdas Dan kita harus lebih pintar setingkat di atas mereka Percayakan pada TNI Tugas kita hanya memberikan alarm Supaya lebih berhati-hati Markibong Mari kita bongkar semuanya Saya seruput dulu kopinya Saya Denny Sregar Kita ada di acara Timeline Para cebong yang budiman Dan kampret yang durhaka Jangan lupa subscribe ya Dan klik loncengnya